Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda online ku ketemu lagi ya Dengan bunda Eviana Yang tinggalnya di desa Dengan aktivitas ibu rumah tangga setiap hari Ya tentunya bunda-bunda tau lah ya Oke hari ini mau berbagi video lagi nih bund Video sederhana ngurusin rumah Ngurusin dapur Dan ngurusin si baby L tentunya Oke sekarang lagi bongkar-bongkar Kiriman mama dari seberang Ini ada labu Ada ubi Ubi kayu Singkong ya Ada daun Daun bayam Sayur bayam Ada sayur sawi Itu kelihatannya rada-rada Lahyu Karena tadi kena matahari Ini video beberapa hari Kemarin Tepatnya pas pasar Mingguan Dan mama tuh kirim Sayuran Bunda Evie Lagi bongkar-bongkari nih Beserta dengan belanjaan siang tadi Bunda Evie tuh balik dari kerja Kalau hari Jumat itu pulangnya jam 11 siang Dan pasar Jumatnya tuh Pasar Mingguannya tuh masih buka Sampai jam 1 siang Sebenarnya jam Sebelum Jumatan itu sudah Ada yang beres kan ya Ada juga yang ninggalin jualannya Untuk berangkat solat Jumat Tapi ada juga sih yang masih berjualan Baiknya sebenarnya gak transaksi jual beli ya Tepatnya hari Jumat gitu Makanya Bunda Evie tuh Kalau misalnya belanja Pas hari Jumat itu gak belanja sama Yang penjualnya bapak-bapak Tapi yang menjualnya ibu-ibu Karena kondisi yang tidak memungkinkan Baiknya sebenarnya gak belanja Tapi Bunda Evie tuh kan kerja Dan hari Jumat itu kesempatan buat belanja Kebutuhan dapur yang segar-segar Kalau misalnya belanjanya di pasar harian Segar juga sih Tapi pertimbangannya juga masalah harga Harganya tuh bisa Ya dapatnya lebih murah lah ya Di pasar mingguan dibanding pasar harian Kalau pasar harian tuh Satu ikat sayur dapatnya 5 ribu Tapi kalau misalnya di pasar mingguan 10 ribu dapat 3 Lumayan lah ya Dibanding belinya di pasar harian Sebenarnya bukan mengurangi rezeki Para penjual di pasar harian Tapi ya Pas-pasin budget Buat ibu rumah tangga Yang budgetnya masih sederhana ini Gitu loh bun Oke sekarang Bunda Evie tuh Tadi sayur-sayurannya sudah dibongkar Tadi Bunda juga sudah lihat ya Beberapa belanjaan-belanjaan sayuran Sekarang Bunda Evie tuh mau Lanjut bersihkan ikan Yang tadi Bunda Evie beli Ini persediaan untuk satu pekan Jadi dari pasar Satu pekan hari ini tuh Misalnya belanjanya pekan hari ini kan Berarti persediaan untuk pekan berikutnya itu Perkiraan tujuh hari Kalau misalnya Ternyata dalam tujuh hari itu Lauknya sebelum tujuh hari itu Kebutuhannya sudah habis Ya harus ditambal-tambal deh Dengan belanjaan yang lain Seperti tempe Atau tahu Atau apalah yang Bisa menambal dari menu kekurangan Setiap tujuh harinya itu Kali ini tuh Belanja ikannya Banyakan ikan bandeng ya Bund Karena pas ke pasar tadi Masya Allah Dapat ikan bandeng Kecil-kecil Tapi harganya lumayan lah ya Di bawah budget yang Sudah Bunda Evie siapkan Emang kecil sih Makanya rencananya tuh Kemumpung dapat ikan bandeng Yang harganya Di bawah budget Yang Bunda Evie siapkan Bunda Evie belinya 2 kilo Untuk persiapan Membuat bandeng presto Seperti biasa lah ya Bunda Evie buat bandeng presto Rencananya mau dibekukan Kalau misalnya sudah buat bandeng presto tuh Mau dibekukan Mau diwadahin gitu Jadi kalau misalnya Pengen goreng Ya dikeluarin dulu Dari freezer Kemudian lanjut goreng deh Jadi bisa buat stok harian Kalau pengen makan lagi Kalau tidak ya Semoga eksperimen kali ini tuh Bikin bandeng presto beku Ya bisa tahan beberapa bulan gitu ya Atau misalnya beberapa pekan gitu Jadi pengen eksperimen gitu Kemudian Bunda Evie juga tadi Beli ikan bandeng yang besar Rencananya pengen dibakar hari ini Bakar-bakar ikan Untuk dimakan malam bersama dengan keluarga Lanjut Bunda Evie juga beli ikan cakalang Satu kilo Beli ikan Apa ya namanya Ini yang lagi Bunda Evie kerjakan Tapi gak tau namanya ya Ikan apa Sekilo juga belinya Dan beli ikan Lureh Yang tadi kecil-kecil Kalau di wilayah Bunda Ikan apa ya namanya Ikan mata seribu Seribu mata Saking banyaknya gitu loh Di baskom kan Jadi kelihatan banyak Matanya gitu Ikan mata seribu lah ya Jadi total belanjaan Ikan hari ini itu Dua kilo ikan bandeng Eh tiga kilo Dua kilo yang kecil Satu kilo yang besar Kemudian ikan cakalangnya Satu kilo Jadinya Empat kilo Plus ikan Ikan apa ya Yang namanya sekilo lagi gitu Gak tau Ikan apa namanya Sekilo juga jadi lima kilo Plus ikan yang kecil tadi Ikan lureh Itu Satu kilo Eh setengah kilo Jadi totalnya adalah Lima setengah kilo Semoga Persediaan kali ini Tidak Kurang ya Untuk Sepekan ke depan Amin Dipas-pasin gitu Tapi seperti yang tadi Bunda katakan Kalau misalnya Ternyata lauknya kurang Oke Kita ganti ke menu Lauk Nabati Ada tempe Ada tahu Dan dirumah juga Adik-adik pada suka makan tempe Tahu sambal gitu Seperti biasa lah ya Bund Beraktifitas tanpa BBL itu Rasanya Bikin rindu Dan kali ini tuh Dibantuin lagi deh sama BBL Bantu ngerocokin ikan gitu Karena dari tadi main air Bunda-bunda di rumah Liat lah ya Dari tadi menemani Bunda Evi tuh Makanya Bunda Evi cuci tangannya Dan Bunda Evi minta Dia ditemenin sama tantenya Untuk bermain Onnisalnanya gitu Supaya Bunda Evi bisa leluasa Mengerjakan ikan Tapi ya BBL Kembali lagi Kembali lagi Oh iya Bunda Ini ada kepiting juga Kiriman dari Mama Beserta dengan sayur yang tadi ya Dan Kepitingnya itu BBL pengen Liat Suka Di Beberapa pekan yang lalu Juga Bunda Evi dapat kiriman BBL itu Lagi main kepiting Tentunya capitnya Sudah Bunda Evi keluarkan ya Jadi BBL itu Tidak Bunda Evi itu tidak khawatir Kalau BBL pegang Dan kali ini tuh Pengen main lagi Waktu itu Beberapa pekan yang kemarin itu kan BBL main Dan Itu Kepitingnya Lari ke bawah kulkas Jadi BBL Tidak dapat Tidak lihat lagi Tidak dapat lagi penasaran Jadinya kan Makanya sekarang itu Pas dia lihat kepiting Pengen main kepiting lagi Bukan menzolimi binatang ya Tapi Niatnya Bunda Evi itu Biar dia bisa mengeksplor Kemampuan dia Memegang Kepiting Gitu loh Ini dia Kepitingnya tuh Sambil dicuci Lucu kan BBLnya Bun Masya Allah Tabarakallah Sehat selalu Anaknya Bunda Dan doakan ya Bun Semoga BBLnya sehat Jadi anak yang soleh Insya Allah Lanjut Bun Ini ikannya Menyelesaikan Membersihkan ikannya Belum kelar-kelar juga Lumayan kan Bun 5,5 kilo Ini ikan yang dibersihkan Masya Allah Tabarakallah Makanya Mengerjakannya Lumayan lama Karena Memang persediaan Lauk di rumah itu Khususnya Bunda Evi Sebenarnya yang Rada-rada gimana ya Kalau gak makan ikan Dan semenjak Ada BBL Sudah bisa makan nasi kan Bunda Evi itu Mengupayakan setiap hari BBLnya makan ikan Gitu Telur juga gak terlalu Untuk saat ini Untuk saat ini ya Tapi semoga ke depan BBL tuh bisa Seneng deh Pokoknya semua Dengan semua Jenis makanan Oke Bunda Setelah semuanya Dipersihkan Bunda Evi mau Masukkan ke wadah Untuk dirapikan Dan disimpan di freezer Untuk persediaan Satu pekan Ke depan Gitu Ini semua ya Ikan-ikan yang sudah Bunda Evi bersihkan Dimasukkan ke dalam Kulkas dulu pun Biar aman deh Stok kita Setelah itu Bunda Evi Merapi-rapikan Ikan di dalam Kulkas Kemudian Bunda Evi Akan lanjut Untuk Potong-potong Sayur Yang tadi Bunda Evi beli Juga Beserta dengan Sayur yang Mama kirim Dari Kampung Sebrang Sekalian Menyiapkan Sayuran Yang akan dimasak Sebentar sore Sebelum lanjut Ya Ngoceh-ngoceh Tentang aktivitas Videonya Bunda Evi Mau Sapa-sapa dulu nih Bunda-bunda online Yang sudah mampir Terima kasih ya Sudah ngeklik video Sederhana ini Aktivitas ibu rumah tangga Yang pekerjaannya Itu-itu saja Semoga bunda-bunda Tidak bosan Dan Buat bunda-bunda Yang lagi mager Semoga terinspirasi Dengan video Bunda Evi ini Yang lagi Nyiapin sayur Dan bersegera Untuk beberes Kulkasnya Yang berantakan Beberes sayurannya Yang belum dibersihkan Dan juga Sigap Untuk masak Ya Lanjut Bunda Evi juga Mau sapa-sapa nih Buat bunda-bunda Yang baru mampir Salam kenal Dari bunda Evi Ibu Satu anak Yang tinggal di Suruako Kabupaten Luwuk Timur Tinggal di rumah Kayu Sederhana Di atas Danau Rumah kayu Yang berada Di perairan Danau Matano Tentunya Bunda-bunda Bisa Banyak mendapatkan Informasi Di google Searching saja Terkait dengan Danau Matano Banyak di sana Kok bun Oke Kembali ke video Lagi ya Setelah sapa-sapa Sekarang Bunda Evi Mau Masak Sayur bening Yang nantinya Akan dicampurkan Dengan Kepiting Danau Yang tadi Bunda Evi Perlihatkan ke Bunda-bunda Online Ini sayur Beningnya Dicampurkan Dengan Daun Bayam Juga Ada Labunya Dan juga Bunda Evi Tambahkan Dengan Buah Kecomrang Seneng banget Semenjak Bunda Evi Tinggal di Suruako Bunda Evi Banyak belajar Menggunakan Buah Kecomrang Untuk Berbagai macam Jenis masakan Salah satunya Sayur bening Ini Dan Rasanya Itu Masya Allah Benar-benar Enak Bun Lihat Bunda Evi Mau Masukkan dulu Kepitingnya Sebenarnya Kepiting ini Baiknya Ya Seperti Cara mengelanya Seperti yang Bunda Evi Prosesnya Lakukan Ya itu Air Air rebusan Sudah mendidih Atau Air sayurnya Sudah mendidih Sementara Mendidih Dan dimasukkan Kepitingnya Sebenarnya Kasian juga Lihat Kepiting yang Masih hidup Tapi ternyata Ini adalah Tips And trick Agar Kepitingnya Itu Bisa enak Dimakan Dan juga Mati seketika Jadi masih Seger kan Ya Dan itu Disiram Dengan air panas Atau direndam Dengan air panas Jadinya kan Mati seketika Agar Kalau misalnya Dimasak Dengan cara Seperti ini Itu Dagingnya Itu Tidak melekat Di cangkang Mudah Untuk Kita makan Gitu kan Dagingnya Mudah keluar Dari cangkangnya Kalau misalnya Tidak menggunakan Dengan air Mendidih Seperti ini Misalnya Direbusnya Beserta dengan air Yang lama-kelamaan Akan mendidihkan Itu Bisa Membuat Dagingnya Melekat Di cangkang Oke bun Lanjut lagi Sekarang Mau bakar-bakaran Ikan Kenapa Bunda Epi Pakai Lampu sentar Karena ini Sudah malam Bun Sebenarnya Sore tadi itu Pengen Nungguin Abah Bakar ikan Tapi ternyata Lanjut kerja Sampai malam Jadinya Bunda Efi Yang bakar Tanggung Kepalang Karena ikannya Sudah Bunda Efi Kasih bumbu Kalau pengen Dimasukkan Kedalam Freezer Lagi Sayang Niatnya Pengen Makan Ikan Bakar Sebenarnya Hari ini Jadi Bunda Efi Yang bakar-bakar Bukan Abah Alhamdulillah Arangnya Tadi Jadi Saat Dibakarkan Semuanya Berjalan lancar Proses Menyiapkan Arangnya Jadi Sudah Bunda Efi Lanjutkan Saja Bakar-bakarnya Walaupun Gelap-gelap Seperti ini Ini Sudah Magriban Sebenarnya Ya bun Sudah Selesai Azan Dan Kayaknya Di masjid Itu Orang Sayurnya Sayurnya Tidak Kepanasan Sayur Panas Ikan Panas Nasi Panas Masya Allah Kebarat Allah Oke Setelah Bunda Efi Sajikan Sayurnya Lanjut Bunda Efi Cek Cek Ikannya Apakah Sudah Matang Atau Belum Gitu Bun Oke Bunda-bunda Online Sepertinya Ini Sudah Ada Di Hujung Video Nyambi-nyambi Menemani Bunda Efi Bakar Ikan Kita Closing Juga Ya Karena Sudah Diada Di Akhir Video Oke Bunda Sampai Disini Dulu Cuap Cuap Kita Insyaallah Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Menu Yang Bunda Efi Siapkan Sudah Matang Semuanya Siap Siap Makan Bunda Evinya Dan Bunda-bunda Online Yang ada Di rumah Siap Siap Makan Malam Oke Bunda Insyaallah Kita Ketemu Lagi Di Video Yang Lain Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dari Video Bunda Evie Semoga Bunda-bunda Semua Senang Dan Ikhlas Untuk Support Video Bunda Evie Terima Kasih Untuk Semua Kebaikan Bunda Sampai Disini Dulu Ya Wassalam Bunda-bunda Online Bye Salam Sejata Dan Salam Kebaikan